selamat menikmati oke, masuk semua ya nah, sudah siap belajar? kalau sudah siap belajar, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu berdoa, mulai berdoa, selesai nah, anak-anak, disini siapa yang suka makan es krim? oke, suka makan es krim semua ya pembelajaran pada pagi hari ini materinya tentang yang pertama, perubahan wujud benda yang kedua, tentang satuan baku untuk mengukur berat benda tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian dapat memahami konsep perubahan wujud benda daripada menjadi cair dan yang kedua, yaitu kalian dapat menentukan satuan baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita coba buka buku paket kalian halaman 120 kira-kira apa yang sedang dilakukan Lani? oke, benar makan es krim anak-anak, kira-kira kalau es krim yang dipegang Lani dibiarkan di atas meja selama 15 menit apa yang akan terjadi? baik, benar mencair atau meleleh mencair merupakan perubahan wujud benda daripada menjadi cair hal itu disebabkan karena suhu di sekitar benda lebih panas dibandingkan dengan suhu pada benda tersebut sehingga benda tersebut dapat mencair atau meleleh ayo coba buka buku paket kalian halaman 122 tugas kalian yaitu mengemati keempat benda tersebut ada es batu, ada pentega, coklat, dan kapur kira-kira kalau keempat benda tersebut diletakkan di luar ruangan selama 15 menit apa yang akan terjadi? nah, tugas kalian adalah mengamati keempat benda tersebut sudah siap untuk mengamati? sudah selesai semua anak-anak? oke, sudah ya sekarang ibu guru mau bertanya kira-kira benda apa saja yang mencair? ya, coba Ananda Ibrah dijawab benar sekali benda yang mencair yaitu mentega, es batu, dan coklat kita buka buku paketnya halaman 124 disitu ada 3 coklat coklat A, coklat B, dan coklat C kira-kira coklat mana yang lebih berat? oke, benar sekali coklat A beratnya 120 gram anak-anak, gram merupakan standar satuan baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari satuan baku diantaranya ada gram-kilogram dan satuan yang tidak baku yang sering dipakai adalah misalnya, 1 sendok teh, 1 sendok makan seperti itu ya bisa difahami? ayo coba perhatikan di papan tulisan anak-anak nah, disini ibu akan kasih tugas untuk kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ayo dicatat ya jangan lupa PR-nya nah, anak-anak pada pertemuan kali ini kita sudah belajar yang pertama mengetahui perubahan wujud benda daripada menjadi cair yang kedua mengetahui satuan baku berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oke, demikian pertemuan kali ini sudah paham semua kan ya? sudah nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Barokatuh Terima kasih telah menonton!